Hai menanti nasib bjl-40 petak Surabaya Sidoarjo dimana dari sisi timur diterjang playover Aloha dan dari arah utara dilalui kontek road waru uduran Sidoarjo nanti kita juga akan menyaksikan bjl-40 mengamankan perjalanan kereta api rangga jati meskipun sudah tidak ada lagi kendaraan yang melintas di bjl-40 karena perlintasan sepidang di samping bjl-40 sudah ditutup total dan jalan raya Juanda sudah dihancurkan total namun palang pintu tetap ditutup bisa jadi inilah ketembuhan bjl-40 setia terhadap tugas hingga akhir mendekati bjl-40 padat merayap saat kita melintas disini bjl-40 masih berfungsi dimana meskipun sudah tertutup seng namun masih nampak kendaraan melintas di perlintasan sepidang bjl-40 nampak tiang panjang play over besok harinya ketika kita melalui bjl-40 ini sudah ditutup total sudah tidak ada lagi kendaraan yang melintas sudah ditutup dengan beton juga diberi pembatas dari seng sehingga bisa dipastikan tidak ada kendaraan jangankan roda 4 roda 2 pun sudah tidak bisa melintas ini nampak beberapa pengendara berputar balik karena tidak tahu kalau perlintasan sepidang bjl-40 sudah ditutup total umumnya mereka dari arah juhanda akan menuju Surabaya jadi dari arah timur terus mengalui aloha mengarah ke Surabaya namun karena bjl-40 perlintasan sepidang ini sudah ditutup total tutupnya tidak bisa dilalui lagi maka mereka berputar arah selamat menikmati selamat menikmati iklim-40 akan mengamankan perjalanan kereta api Rangga Jadi selamat menikmati selamat menikmati alang pintu tetap ditutup selamat menikmati sebelumnya mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton